Alvin Sukron, 17 tahun, warga Kelurahan Kraton, kota bangkalan sukses lolos tahap I seleksi pemain tim nasional U17 World Cup, tingkat Jawa Timur di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Sabtu, 29 Juli 2023. Bersama M. Alberta Nino Santoso, 17 tahun, asal kota Kediri, mereka berdua lolos usai menyisihkan sebanyak 207 pemain sejauh timur. Sukses Alvin hingga sejauh ini tidak lepas dari peran kedua orang tuanya, Alan Shaiful dan Siti Hatija. Kapanpun dan dimanapun Alvin berlatih atau mengikuti gelaran festival sepak bola usia dini, sang ibu selalu ada mendampingi putra sulungnya itu. Sejak duduk di bangku SD kelas 5, bakat dan tekat Alvin sudah terlihat. Ia sering mengajak ibunya untuk melihat latihan sepak bola di alun-alun kota bangkalan. Barulah ketika Alvin kelas 1 SMP atau berusia 12 tahun, Siti Hatija mendaftarkannya ke BSA. Ia merengek minta ikut main bola di BSA, kenang Siti Hatija. Jika melihat capaian Alvin sejauh ini, keputusan Siti Hatija mendaftarkan Alvin sebagai siswa BSA di tahun 2019 silam tampaknya tidak salah. BSA dinilai tidak sekedar melatih ataupun meningkatkan skill tetapi juga menempa mental anak-anak dalam bermain sepak bola. Bu, gimana? Alvin masa kecilnya memang suka bola, Bu ya? Ya, Alvin masih kecilnya, dia suka bola, sering main di pondok pesantren atau lihat-lihat di alun-alun. Setiap hari dia meminta, Mami, antaranya saya pergi ke stadion, mau tes, mau daftar ke BSA. Saya belum mencukup, apa? Saya belum... Cukup umurnya. Bukan mencukup, tunggu dulu, masih umur kecil. Setiap hari dia meminta main bola, main bola. Terus saat saya dibatuh SMP kelas 1, dia saya daftarkan ke BSA ke Pak Imam. Alhamdulillah ikut prosedurnya, dan Pak Imam berhatiinnya dengan kode. Ya, Alhamdulillah. Dia bisa mengikuti tes dinas di Surabaya. Jadi lolos, Bu, ya? Tinggal di tes nasionalnya aja, ya? Iya. Ini sudah, Bu. Terima kasih telah menonton!